Pasca ambruknya atap gedung SDN 2 Keting Jombang Jumber proses belajar mengajar terpaksa dialihkan ke musola dan juga ruang perpustakaan yang kondisinya sempit dan juga kurang layak. Dua ruang gedung SDN 2 Keting Jombang Jumber masih terpasang garis polisi karena masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian Resort Jumber dan juga Polda Jawa Timur. Proses belajar mengajar di kelas 5 dan kelas 4 berjalan seperti biasa, namun mereka menempati di ruang musola dan juga perpustakaan. Meski kondisi ruang musola dan perpustakaan sangat sempit dan tanpa tempat duduk maupun meja belajar, namun tetap digunakan untuk aktivitas belajar mengajar agar siswa tidak ketinggalan mata pelajaran. Kenapa ini belajar di musola ini? Rasanya kelas 5 di sekolah di sekolah. Gimana rasanya belajar di musola ini? Kenapa dia berhenti? Kenapa dia berhenti? Harapannya apa ini? Waktu kejadian teman-teman ada di mana? Lagi apa ini? Sementara itu pihak sekolah berharap kepada pemerintah maupun dinas terkait Agar segera merehab ulang dua kelas yang robot tersebut Sehingga aktivitas belajar mengajar bisa kembali normal Saya harapkan untuk bapak dan ibu guru serta anak-anak guru itu tidak mendekati lokasi Dan tetap harapan saya anak-anak tetap semangat belajar Dalam rangka untuk belajar ini pak Tetap harus belajar, tetap aktif untuk belajar Harapan kepada pemerintah Jember sendiri apa pak? Harapan saya bila mana untuk ada gedung rehabilitasi semacam ini Tolong karena ini yang menempati adalah anak-anak Anak-anak dan manusia pak Kualitasnya tolong yang lebih baik Dari Jombang, Bambang Sugiarto Jember 1 TV melaporkan